Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja and welcome to channel Super Kevin Pada video kali ini, gue mau coba sharing ke kalian tentang beberapa aquarium, mungkin bukan aquarium ya mungkin jatuhnya lebih kayak ke toples gitu karena toples ini tujuannya sebenarnya buat ikan cupang kali ya lebih tepatnya ya, lebih cocoknya walaupun nanti ada juga yang bisa buat reptil dan lain-lain jadi ini kita bilang aja aquarium kecil atau aquarium toples nah kebetulan ini gue dapat pinjeman beberapa macam produk dan gue coba sharing aja ke kalian tentang produk-produk ini mulai dari ketinggiannya, ketebalannya dan juga untuk bahan-bahannya nah ini nanti kita ukur ya pakai penggaris dan jangka sorong untuk ketebalan dan dimensinya kalau ini air mineral ini buat perbandingan aja ke kalian gambaran ini air mineral yang berapa mili ya ini kayaknya yang 300 deh oh ini yang ukuran 240 mili jadi yang 300 mili kan yang biasa ya yang kecil ini yang sedang diatasnya yang 600 mili jadi ini buat gambaran dimensi dari produk-produk ini aja sih ini ada beberapa macam rentang harga ya kita mulai dari yang paling murah yang paling murah itu adalah ini guys ini toples dengan bahan dari plastik ya ini ya nah ini pertama pexton ini ukuran 2 liter dan ini untuk ukuran yang 4 liter yang pertama untuk pexton yang 2 liter untuk pexton 2 liter ini kita ukur ya panjangnya itu ada di 11 cm lalu lebarnya ada di 11 cm juga ya sama ini karena bentuknya dia kotak ya bujur sangkar jadi panjang sama lebarnya sama 10 cm sedangkan untuk kedalamannya itu kira-kira ada di kita naikin sedikit 17 cm jadi tadi 11 x 11 x 17 cm untuk ketebalannya itu ada di 2 mm jadi bahan plastik ini tebalnya 2 mm untuk yang ukuran 2 liter lalu untuk yang ukuran 4 liter dari pexton juga masih sama ini panjang dan lebarnya ada di 15 cm jadi karena ini sama bentuknya juga bujur sangkar ya kotak jadi panjang dan lebarnya sama 15 cm untuk kok tingginya dulu lupa untuk tingginya tingginya kira-kira ada di 20 cm ketinggiannya 20 cm dan untuk ketebalannya sama ada di 2 mm nah ini kalian bisa bandingkan ukurannya dengan air mineral ini ya besarnya kira-kira seperti ini dan untuk harga kedua produk ini bisa dicari di toko online kira-kira rentang harganya kira-kira sekitar mungkin ada 12.000 sampai 15.000 ya atau kita taruh sampai 20.000 deh antara 11.000 sampai 20.000 untuk yang texten bahan plastik ini lalu berikutnya nah ini yang sedikit lebih mahal ini adalah dari pabrikan Ista Ista itu merek Taiwan ya dia seperti ini ya bentuknya oh ya by the way ini lupa ini juga udah ada ini Ista yang sama tipenya adalah beta fish double display case jadi ini secara produk mereka sudah lebih mengerucutkan pasarnya untuk ke pemirai ikan cupang ini seperti ini udah ada ikannya juga dan ini bisa dicabut nih guys setengahnya dia ada apa ada sekatnya warna hitam jadi ini kalau dicabut ya mereka berdua bisa kelihatan ikannya bisa ngedok oke kita tutup lagi dulu dan model A ini mungkin gak enak ya dilihat karena ini ini udah lama sih gue pakai ini dan udah sering dicuci disikat jadi ini sudah sedikit burem nih untuk bahan plastiknya nah ini kita buka aja yang baru nah yang baru oh iya untuk kalian lebih jelas ya mungkin nanti bentuknya seperti ini ya untuk case-nya untuk kardusnya maksudnya nah ini untuk produk yang barunya jadi dia warna entah ya disitu kelihatan atau enggak warna dari plastiknya itu enggak enggak yang benar-benar warna putih bening tapi dia ada sedikit smoke tapi smokenya benar-benar sedikit banget light banget nah ini tutupnya yang masih baru masih sangat transparan tentunya bening dan ini sekatnya bisa dicabut ini kita taruh dulu kita ukur dulu aja ya kita mikirin untuk produk dari ista ini panjangnya ada di panjangnya ada di 20 cm ini yang diukur ukuran luar ya ukuran luarnya 20 cm lalu untuk lebarnya ada di kira-kira di 10 cm 9,7 sih kira-kira 9,7 cm lalu untuk ketebalannya ini cukup tebal nih ini ada di 3 mm untuk ketebalannya dan produk ini di bagian ini kan tengahnya kalian lihat ada sekat ya tapi di bagian bawahnya sekatnya ini ada lubang kecil oh ini juga bisa dicabut jadi ada 2 nih guys sekatnya sekat yang ini full hitam dan satu lagi ini sekat yang bening jadi ada 2 macam jadi kalau kalian nanti ikannya cuma ada 1 mau dipakai untuk 1 ikan itu kalian bisa angkat dua-duanya dan keunikan dari yang tempat ini ya toples ini itu dia bisa disusun guys jadi kalau kalian punya banyak ikan ini kalian bisa susun nah ini setelah disusun enggak ini ya apa enggak akan jatuh maksudnya dia ada ada zegelokannya gitu jadi enggak gampang enggak mudah untuk jatuh ini digeser-geser juga nyangkut dan kalian enggak usah takut ikan yang di bawah tidak akan kehabisan nafas tidak akan kehabisan oksigen karena di pinggirnya nih ini semua bolong-bolong nih guys lubang-lubang di pinggir sini juga sama lubang-lubang jadi kalau kalian tutup itu dari lubang-lubang pinggir sini juga bisa ada pertukaran udara jadi ini sangat menghemat tempat nih ini sebenarnya keren ya kalau ditaruh di meja kerja kita ada beberapa ikan ini bisa kita susun dan untuk harganya produk Ista ini ada di harga kira-kira antara 100 sampai 130 ribu gitu deh kira-kira di toko online kalian bisa cari juga nih berikutnya adalah ini guys ini juga sama ini produk dari Ista juga nama produknya Ista Stylist Display Case nah bungkusnya kayak gini nah ini seperti ini ya produknya bahannya juga dari plastik ini plastik akrilik atau plastik ya plastik lah kita anggap aja plastik ya ini plastik lalu ini juga ada tutupnya modelnya juga square ya persegi nah ini kalau kalian bisa kelihatan nih di bagian bawahnya entah ya di bagian bawahnya itu bukan hanya rata gitu jadi permukanya dibikin seperti diamond cut nah ini kita ukur dulu untuk panjang dan lebarnya ini dari bawah ke atas ya sama lah dia tidak melebar untuk panjangnya ada di kita bilang tengah aja ya ada di 15 cm ininya juga pasti sama ya ini panjang lebarnya sama-sama di 15 cm lalu untuk tingginya ini kita ukur dari paling bawah sekali ya dari paling bawah 14 cm untuk ketinggiannya dan itu diukur dari bagian bawah meja sedangkan ini kan nanti dia naik sedikit ya jadi untuk volume mungkin bisa dikalikannya dengan 13 cm tapi untuk secara produk dimensinya 15 x 15 x tingginya 14 dan ini untuk gambaran ke kalian ya besar produknya dan tadi juga lupa sorry ini untuk gambarannya kalau dibanding dengan botol air mineral 240 ml untuk bagian tutupnya dia yang ini nih guys ini bolong-bolong kecil ya seperti pori-pori ini bolong-bolong semua dan di pinggirnya sini juga ada lubang nih bolong bukan lubang seperti cowakan jadi kalau kalian tutup tutup seperti ini lubang udara bisa keluar dari sini dan dari sini juga nih pinggiran 4 sudut ini karena dia ada cowakan gitu ya buat pertukaran udara dan produk ini juga uniknya seperti kita lihat tadi di kotaknya ini juga bisa disusun jadi seperti yang istah tadi dan kalau susun sih gue sarannya jangan banyak-banyak mungkin 2 susun aja kali ya untuk yang ini kalau ini mungkin 3 masih bisa kalau ini 2 aja karena dari airnya kan berat takutnya dia retak atau pecah nah disusunnya seperti ini tuh nah di atasnya juga ada tutupnya oh iya untuk by the way untuk produk ini ada macam-macam warna kalau ini tadi satu warna ya kalau ini macam-macam warna ditutupnya itu ini kalian bisa lihat ada warna hijau biru pink orange dan ungu purple yang seperti ini ini kita zoom nah itu warnanya dan ini ilustrasi di susunnya ini kita tutup lagi ya coba bagian atasnya nah ini kalau sudah ketutup gini kalian juga gak usah khawatir untuk ikan yang di bawah ini nanti akan kehabisan udara karena itu dia tadi tujuannya kenapa bagian bawah dari produk ini dibikin sedikit celong ya ke dalam itu karena kalau kita tutup ke bawah kita susun gini itu yang di bagian bawah ini lubang-lubang udara tadi ya yang ditutup yang kecil-kecil itu tetap bisa keluar tetap bisa keluar ke bagian yang sedikit melembung tadi di toples atasnya dan di pinggirnya sini juga bisa keluar air keluar udaranya guys jadi tetap ada pertukaran udara untuk harganya sendiri produk yang stylish display case ini bisa kalian temukan juga di toko-toko online itu rentang harganya mungkin yang ini kalau gak salah antara 150 ribu eh 100 sampai 150 ribu deh mirip-mirip dengan yang ini guys dengan yang beta display case ini itu untuk satunya ya tapi ya satunya sekitar 100 sampai 150 ribu sekitar segitu dan berikutnya kita ke ini dulu deh karena tadi lagi ngebahas merek ISTA sekalian aja ini kita bahas yang ISTA dulu semua nanti terakhir baru merek lain nah ini adalah ISTA aquarium and patch tank nah produknya ditulisnya segitu sih ya multifunctional aquarium and patch tank seperti ini bungkusannya nah untuk produk ini kita ukur panjang kali lebarnya ada di 16 cm dan ini bentuknya juga sama kotak panjangnya 16 cm lebarnya 16 cm dan tingginya ini kita hitung gue hitung dari paling bawah ya dari meja tingginya ada di 21 cm dan untuk produk yang ini bahannya dari kaca bukan dari plastik lagi karena ini sudah full kaca untuk ketebalannya nah ini gak bisa diukur secara dijepit langsung ya pakai jangka sorong ini karena produk ini bagian atasnya gak bisa dicabut sama bagian bawahnya juga gak bisa dicabut jadi kita ukur dari samping sini aja deh untuk ketebalan kacanya dia menggunakan kaca 3 mili ini full semuanya 3 mili dan di bagian atasnya ini juga unik guys di bagian atasnya ini ada lubang-lubang semua untuk pertukaran udara dan ini bisa kita buka sorry nah ini bisa kita copotin guys bisa kita buka bagian atasnya dan ini bisa ngancing ini ada ada nipelnya supaya dia bisa ngancing jadi gak jatuh gak gampang copot ya tutupnya untuk warna produk ini ada dua warna hitam dan warna putih tapi di bagian listnya aja nih yang berwarna dan ini juga bisa disusun ini kita coba ya buka yang satu lagi juga nah ini dua-duanya yang warna hitam ya tapi ini bisa ditutup lagi di atas nah disusun model gini dan ini juga gak usah khawatir yang hewan peliharaan kalian atau ikan kalian yang di bawah ini gak dapat udara karena di bagian sini tadi kan bolong-bolong ya atasnya nih semua bisa keluar udara dan sewaktu ditumpukin ini juga disini ada udara nih guys ada ada lubang ada selah lubang tuh jadi disini udara juga bisa tetap keluar jadi ini produk jadi konsep dari barang-barang yang istah ini cukup menarik ya ini yang pada bisa disusun semua gini ini sangat menghemat tempat lalu tadi satu lagi yang ini ya nah jadi kalau kalian yang tempatnya terbatas terus mau miara piaran-piaran yang kecil ini bisa banget pakai produk-produk seperti ini lalu yang terakhir oh ya ini tadi belum dibandingin ya dengan botol air mineral nah kira-kira tingginya seperti itu dan yang terakhir ini adalah ini aquarium juga ini bahannya kaca ini dari merek bahari bahari ini kalau gak salah lokal Surabaya punya tapi kualitasnya ini kualitas ekspor sih jadi ini bagus banget mirip-mirip dengan gex nah seperti ini kita ukur dulu bentuknya juga sama ya ini square juga kotak ini panjangnya ada di 16 cm jadi sama nih dengan yang produk istat tadi 16 cm x 16 cm x tingginya ada di ketinggiannya 24 cm jadi tadi 16 x 16 x 24 cm untuk secara volume akuarium kotak ini volume nya ada di 4,5 liter lalu ini di dalam pembelian juga dapat ini busa hati ya buat atakan bawah ini ada kancing-kancing nanti untuk di atas nanti akan kita kasih lihat lalu di sini ada tutup atasnya ya kaca nah ini di bawahnya juga menarik dia ada cap di sini kalau kalian kelihatan ya tanggal pembuatan 18 September 2020 jadi ini ada ada capnya oke lalu kita lihat ke bagian kancing-kancing ini nah ini kancing-kancingnya seperti ini bisa ditaruh di atas bibir aquariumnya lalu ini dapat tutup kacanya tutup kacanya seperti ini dia bentuknya nggak kotak ini tujuannya supaya nanti gampang ya kalau mau diambil jadi di atas nanti ditaruh begini guys ini sorry gue harus hati-hati nah mungkin kelihatan ya di kamera jadi kancing-kancing ini gunanya untuk menopang si penutup kaca ini oke jadi sekian dulu guys video sharing dari beberapa aquarium atau beberapa toples ya yang kotak-kotak yang sebenarnya penggunaannya di video ini lebih gue tujukan untuk para pemelihara ikan cupang jadi semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian terutama untuk kalian yang lagi nyari toples-toples atau aquarium untuk ikan cupang so jika kalian suka please click like video ini share juga di akun social media kalian dan akhir kata super capin ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati